Nah ini tawaran dari Prabowo ini Apakah masuk ke fenomena baru Yang disebutkan oleh Pak Plei tadi Perdamai ini maksudkan ada satu Yang kalah atau Seperti apa nih Pak Plei yang Tawaran di Prabowo Menurut saya tawaran ini ketinggalan kereta Rangka Ada yang konfliknya sudah sedemikian Maju, kita masih ada Di tataran yang seperti itu Menawarkan perdamaian Sementara mereka sudah menafsirkan bahwa Perdamaian itu harus ada yang kalah Rusia mundur, Rusia kalah Rusia tarik palsukan Baru genjatan senjata Baru perundingan, kan seperti itu Nah kalau itu tidak ada Ya tidak mungkin Apalagi yang ada tadi ada referendum Ada zona demilitarisasi Sementara perundingannya Pengakuannya belum, tidak mungkin Ini kan Ketinggalan kereta Nah apakah proposal ini justru Akan merusak upaya Indonesia Indonesia kan sendiri sudah cukup maju ya Dengan Jokowi datang ke sana Menemui Jelenski dan Ke Rusia juga Nah apakah proposal ini justru akan Mengacaukan situasi yang Sedang dibangun oleh Indonesia Ya menurut saya sih Tidak sejauh itu ya Kalau kita ikuti betul ya Banyak hal yang kita juga Follow upnya Agak Ketinggalan Begitu Makanya Saya bisa mengerti Kalau di satu sisi Pak Prabowo juga gemes melihat ini Bagaimana ini Kelanjutannya Tapi idenya Idenya itu bisa terlontar Tapi yang kelihatan sekali Tidak workable gitu Tidak bisa Dijalankan sama sekali Terima kasih